Pada bagian keempat di chapter 7, saya akan menggabungkan dua pembahasan yang mungkin sebenarnya tidak terlalu saling berhubungan ya, yaitu ERP dan manajemen rantai pasok, kemudian ada terkait permasalahan etika dalam manajemen rantai pasok. Oke, yang pertama ERP. Apa itu ERP? ERP itu merupakan perangkat lunak yang dapat membantu pencatatan dan pengaturan informasi, terutamanya terkait proses-proses yang ada di supply chain. Mengapa begitu? Karena ERP ini memiliki modul-modul yang cukup komplit dan kompleks biasanya untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan supply chain yang juga cukup kompleks. Karena begini, manajemen rantai pasok ini kan rat kaitannya dengan koordinasi dengan banyak fungsi dan koordinasi dengan banyak pihak, jadi perlu adanya software yang cukup mumpuni untuk membantunya. Nah, ada banyak sebenarnya software ERP, mulai dari yang paling banyak digunakan yaitu SAP, gunakan oleh perusahaan besar, sampai Oracle, Microsoft, begitu juga mengeluarkan. Dan ada juga yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang memang dibuat secara custom oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian, nah ini adalah beberapa key areas yang di cover oleh ERP adalah supplier relationship management, performance management, sales dan order fulfillment. Nah, demikian soal ERP, sedikit saja pengenalannya. Berikutnya, kita berpindah ke masalah etika dalam rantai pasok. Karena manajemen rantai pasok ini melibatkan banyak organisasi dan entitas, maka sangat rentang sekali adanya konflik kepentingan. Jadi, kompetisi yang keras dalam persaingan rantai pasok mengakibatkan seringkali pelanggaran etika untuk mendapatkan tempat di rantai pasok itu sering terjadi. Jadi, beberapa contoh dari permasalahan etika, misalkan tindakan korupsi-kolusi nepotisme untuk mendapatkan suatu proyek atau kemudahan dalam kebutuhan dalam aktivitas rantai pasok. Penyalahgunaan isu lingkungan, itu juga seperti menggunakan label green supply chain, tapi sebenarnya dia tidak memenuhi standar, itu juga tidak boleh. Mengabaikan permasalahan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, itu juga tidak boleh. Melanggar peraturan perburuhan, itu juga tidak boleh. Nah, itu adalah beberapa contoh permasalahan etika dalam rantai pasok. Baik, demikian bagian keempat.